Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sumatera Selatan menghimbau Kepala Daerah agar mengambil sikap untuk melakukan kebijakan belajar di rumah selama pandemi COVID-19. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sumatera Selatan Eko Wirawan Zainuddin mengatakan, anak-anak juga rentan dapat terkena virus COVID-19 jika tidak diberlakukan protokol kesehatan di sekolah. Akan ada kluster baru penyebaran virus ini sehingga kebijakan untuk melakukan belajar di rumah cukup tepat agar anak-anak dapat terhindar. Selain memperlakukan belajar di rumah, peran orang tua juga diperlukan untuk mengawasi ketika berada di lingkungan rumah dengan selalu memberikan pemahaman menjaga kesehatan dan menjauhi kerumunan sebagai langkah antisipasi dini. Tim Liputan Sriwijaya TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!